Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Sekarang Kita akan membahas tentang Kegasan filsuf di bidang political idea Sebelum kita memulai Bahasan kali ini Saya akan memperkenalkan Anggota kelompok saya Yaitu ada Aisyah Diza Ziyanka Dengan nomor induk mahasiswa 20200510415 Dan saya Muhammad Anditya Putar Temawan Dengan 20200510417 Selanjutnya Yang pertama kita akan membahas Kegasan filsuf Ada 5 filsuf yang akan kita bahas kali ini Yaitu ada Aristoteles Plato Hans Morkentur Ibnu Khaldun Dan Imam Mawardi Yang pertama kita membahas tentang Aristoteles Aristoteles dilahirkan di kota Stagira Kota di wilayah Kalsidais Trasia Macedonia Tengah tahun 384 Sebelum Masihi Ayahnya yang bernama Nikomakus adalah Seorang tabib pribadi raja Amintas III Dari Macedonia Dan dia adalah salah satu murid dari Plato Di salah satu akademi Plato Di dalam bimbingan Plato ini Dia menanamkan minat Dalam hal spekulasi Filosofis Menurut Aristoteles Filosofat ilmu adalah sebab dan asas segala benda Filosofat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran Yang tergantung dalam ilmu-ilmu metafisika Logika Retorika Etika Ekonomi Politik Dan estetika Oleh karena itu Ia menanamkan Filosofat sebagai teologi Politika atau kesusilaan dalam hidup penegaraan Sebagai murid Plato Walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya Namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah Ajarannya dikupas secara praktis Pengupasan juga dilakukan secara logis dan sistematis Berdasarkan metode induksi atas penyelidikan ilmiah dan perbandingan sistem yang ada Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti Yang pertama yaitu monarki atau kerajaan Diberintah oleh seorang raja Untuk kepentingan semua Tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani Yang kedua adalah Aristokrasi Diberintah beberapa orang untuk kepentingan bersama Jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki Atau memberkaya sekolombok orang saja Yang ketiga yaitu ada Politi Diberintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum Jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja dan dapat menjadi demokrasi Menurut Aristoteles Sistem politik terjelek adalah tirani dan demokrasi yang terlalu berubah Baginya tidak ada sistem politik terbaik Plato Hidup di era 428 sampai 7 sebelum masih Adalah salah satu filsuf binani termuka-muka Murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles ini diakui karena karya pemikirannya Yang sangat berpengaruh pada tradisi pemikiran pesawat barat Bahkan sampai hampir 2500 tahun sejak zaman Plato hidup Pemikiran Plato yang sangat luas dan mencakup berbagai bidang masih menjadi kajian Pemikiran Plato dengan Socrates, Aristoteles dan berbagai ahli filsuf-filsuf Yunani yang lain Menjadi benih-benih awal yang diatasnya tumbuh berbagai pemikiran umat manusia sesudahnya Salah satu karya monumental Plato adalah The Republic Di sini kita akan membahas tentang The Republic Atau karya Plato The Republic atau dalam bahasa Yunani memiliki arti sistem politik ditulis pada tahun 380 sebelum masih Melalui karyanya atau Republik, Plato membeberkan seluruh angan-angannya membuat sebuah pemerintahan Yang dilandaskan pada konsep hukum dan keadilan Karya Plato tersebut terbukti mempengaruhi banyak pendiri pemerintahan demokratis di seluruh dunia selama ribuan tahun Di dalam Republik, Plato menjabarkan sebuah gembaran mengenai struktur pemerintahan yang ideal untuk masyarakat Jadi ia percaya bahwa masyarakat harus dipimpin oleh orang-orang adil Yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka memahami kebenaran dari berbagai elemen Plato menganut paham bahwa konsep seperti keadilan Pertama kali hadir dalam bentuk elemen yang harus dikembangkan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu Yang mana saling melengkapi Baginya, moralitas maupun kehidupan baik yang direncahkan oleh negara adalah pantulan dari elemen-elemen yang ideal Sama hal dengan Socrates, Plato berkeyakinan bahwa pemerintahan harus dibimpin oleh seorang raja Banyak orang yang mengkritik pandangan-pandangan Plato mengenai pemerintahan dan masyarakat yang ideal Bagi mereka, pandangan Plato itu terlalu sempit Dan justru hanya akan membentuk kelompok-kelompok masyarakat menjadi lebih kecil Yang akhirnya akan memunculkan golongan elit Walaupun Republik berisi pandangan Plato mengenai sebuah masyarakat yang diperintah oleh raja atau filosof yang tidak realistis Tetapi ia tetap bergeyakinan bahwa keadilan dan kepegian tidak mungkin dipisahkan Pandangannya itu akhirnya menimbulkan banyak perdebatan dari setika, politik, dan filosofi dari abad ke abad Sekian yang dapat saya sampaikan dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aisyah Dizazianca Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Aisyah Dizazianca Dari kelas IPRLL dengan nomor induk mahasiswa 20-2005-10415 Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang teori-teori filosofat dari para ahli Dan untuk bagian saya, saya punya tiga filosof, filosofawan Saya punya tiga, yang pertama itu adalah Hans Morgenthau Jadi, Hans Morgenthau ini adalah seorang ilmuwan besar dari Jerman Yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1930 Beliau lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1904 Dan wafat pada 19 Juli 1980 Nah, beliau termasuk dalam salah satu politikus internasional yang sangat ternama Pada masanya itu sekitar awal-awal abad 20 Dan beliau sangat berjasa besar dalam teori hubungan internasional serta hukum internasional Karena beliau ini sangat sering menulis dan banyak sekali menulis artikel Ataupun kutipan, ataupun buku Yang berkaitan tentang ilmu politik internasional dan kebijakan luar negeri internasional Pada masa itu, beliau sangat sering mempublikasikan dan membuat tulisan tentang Sistem politik internasional Amerika Serikat Dan kebijakan luar negeri internasional Amerika Serikat Nah, dan bukan semata-mata ditulis Tetapi segala bentuk atau artikel atau buku yang beliau tulis Itu dipublikasikan ke dalam majalah besar ternama pada masa itu Seperti New Republic, Commentary, Worldwide, dan New Leader Nah, dia juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan penulis-penulis besar pada masa itu Yaitu Reinhold, George Kinnan, dan Hannah Arendt Salah satu prestasinya, beliau sempat menjadi konsultan Departemen Internasional pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Dan pada masa John Fitzgerald Kennedy Dan pada masa Layne dan Benis Johnson Beliau sempat menjadi Departemen Konsultan Internasional Nah, menurut perspektif Morgentau ini Sifat manusia merupakan dasar dari hubungan internasional Yang semata-mata itu hubungan antara manusia dan manusia lain Nah, manusia mementingkan diri sendiri dan mengejar kekuasaan Dan itu sudah tidak dapat diganggu-gugat Itu statement yang sudah pasti Dan itu dapat dengan mudah mengakibatkan agresi atau konflik Nah, contoh itu, contoh dari statement yang dikemukakan oleh Morgentau ini Dapat dilihat dari tindakan Jerman dan Italia Yang pada masa itu secara terang-terangan Mengejar kebijakan luar negeri yang agresif Yang dicapai melalui peperangan ataupun konflik Yang artinya sudah bukan rahasia lagi Kalau hubungan internasional dan politik internasional itu Sudah pasti beriringan dengan konflik ataupun agresi Dengan pilihan kerjasama yang berkaitan dengan pandangan kaum liberalisme Yang dimana perang atau kebijakan Yang menjadikan konflik sebagai sarana atau wadah Untuk mencapai tujuan dan mengesampingkan kepentingan rakyat Demi mendahulukan kepentingan etat-etat politik Dan yang kedua, statement dari Hans Morgentau Yang sangat berpengaruh Dalam pandangan Morgentau adalah Yang terpenting Apapun tujuan dari akhir politik internasional Kekuasaan merupakan tujuan yang didahulukan Pandangan itu secara jelas Menjabarkan dan menjelaskan Mencerminkan bahwa politik internasional Sama halnya dengan semua politik Apapun itu Kekuasaan merupakan tujuan utama Dan tidak bisa diganggugat Dan dia juga pernah berpendapat Atau mengutip suatu kalimat Perdamaian hanya bisa diwujudkan Ketika pencarian rasional Dan kekuasaan oleh negarawan Yang bertindak berdasarkan Hukum-hukum politik Yang telah dipahami secara luas Dari statement ini Kita bisa lihat bahwa sampai saat ini Sampai hari ini Sampai abad 21 ini Hukum-hukum politik Dengan tindakan-tindakan negarawan Masih sangat tidak seimbang Artinya masih banyak sekali Hukum-hukum politik Dan ilmu politik Yang belum dipahami secara luas Oleh para negarawan Beliau pernah mengutip Pernah mencetuskan Enam gagasan Enam gagasan prinsip realisme Yang pertama hukum objektif Power Dynamis Objektif dan universal Yang keempat prinsip moral universal Yang kelima serangkai prinsip moral universal Dan yang keenam Perbedaan politik dan paradigma Dari keenam prinsip politik tersebut Bisa dilihat bahwa Morgentau Merasakan Akan dampak kekuatan globalisasi Akan mengubah negara menjadi Tidak berlaku lagi Dan akan menjadi usang Hal ini disebabkan oleh teknologi Transportasi Dan komunikasi modern Yang melebihi kemampuan negara Atau bangsa manapun Untuk mengendalikannya Untuk membuat keadaan itu Menjadi lebih bermanfaat Atau berbahaya Pandangan inilah yang membedakan Morgentau dari Para Para pemandang realis Terdahulu sebelumnya Oke yang selanjutnya ada Ibnu Khaldun Bernama lengkap Ibnu Abdurrahman Muhammad bin Muhammad bin Ibnu Khaldun Lahir di Tunisia Pada tahun 1332 Masehi Atau 732 32 Hijriah Dan berasal dari keluarga Kaum elit Atau bangsawan Andalusia Dalam dunia Islam Ibnu Khaldun Merupakan sosok cendikiawan Sekaligus ilmuwan muslim Yang mampu membuat Nama dunia Islam itu Menjadi sebesar sekarang Berkat karya-karya Dan buku-buku yang telah Diterbitkannya Ibnu Khaldun ini Hidup dalam kondisi politik Dan kesukaan yang amat rumit Artinya Cenderung berbeda Dari orang-orang di lingkungannya Oleh karena itu Beliau Sering Berpindah-pindah tempat Dari satu dinasti politik Ke dinasti politik lain Lantaran Problematika Dan permasalahan Yang menghimpit Islam pada saat itu Serta ketidakpuasan beliau Akan pemikiran orang-orang di sekitarnya Yang artinya Ibnu Khaldun ini sangat kritis Jadi ketika dia merasa Tidak Merasa lingkungannya Tidak sesuai dengan pemikirannya Dia merasa Tidak bisa lagi Untuk mengetap di situ Dan Berdasarkan Pemikiran yang sangat kritis Kritis Inopatif Jadi Menjadikan Beliau ini selalu berpikir ke depan Dan maju Bisa dikatakan optimis lah ya Kemudian Ibnu Khaldun Memunculkan sebuah penjabaran baru Yang membuat Tidak sedikit para tokoh Ataupun ilmuwan Yang bertolak belakang Atau tidak setuju dengan Pola Pola pikir Atau Bagaimana beliau berpikir Teorinya adalah Teori Mukadima Dalam teori pembukaan Mukadima Ibnu Khaldun mengawali dengan Menjelaskan karakteristik Bangsa-bangsa yang ia tulis Misalnya Ia menjelaskan tentang Karakteristik orang baduy Bagaimana cara mereka hidup Apa yang mereka kerjakan Pekerjaan apa yang mereka lakukan Untuk bertahan hidup Dan lain sebagainya Berkaitan dengan Bagaimana mereka mau bertahan hidup Tidak hanya itu Ibnu Khaldun juga menjelaskan Sampai pada posisi geografis Jumlah muslim Dan cuaca Penjelasan tersebut Diutarakan Agar para pembaca Tidak keliru Dan salah saat melihat sejarah Saking detailnya Sampai hal spesifik pun ditulis Sama Ibnu Khaldun Kita Mukadima ini Selesai ditulis pada tahun 1377 Masehi Tapi Gagasan Gagasan Ibnu Khaldun ini Dalam buku ini Masih relevan Dan diaplikasikan Dalam penyelesaian Masalah-masalah Yang bahkan Di masa Era digital ini Jadi Permasalahan-permasalahan Teori Islam Yang pada saat ini Masih sering menggunakan Buku-buku Dan kitab Dari Sang Sang filosofis Ibnu Khaldun Nah Kitab Mukadima ini Disusun dengan Sistematis Yang diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia juga Sehingga Mempermudah Orang-orang Dari berbagai negara Untuk membaca buku ini Hal ini diikuti Dengan diskusi tentang Organisasi soal primitif Karakteristik Pemimpinan di dalamnya Dan hubungan Masyarakat Primitif Sama lain Serta hubungan mereka Dengan bentuk Kehidupan urban Yang lebih maju Selanjutnya Imam Mawardi Imam Mawardi Bernama lengkap Ibnu Hasan Abu Hasan Ali bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Lahir pada tahun 364 Hijriah Beliau merupakan Seorang politikus muslim Al-Hadis Al-Ahli Fiki Dikenal sebagai tokoh terkemuka Pada mahasab Shafi'i Pada abad ke-10 Dan pejabat tinggi Yang berpengaruh Dalam pemerintahan Dinasti Abasyah Pemikiran Al-Mawardi ini Menyatakan Dan mengacu Kepada praktik Kenegaraan Kulafau Rashidin Pada masa dinasti Umayyah dan Abasyah Dengan teori penetapan Kepala Negara Menggunakan dua cara Yang pertama Pemilihan Kepala Negara Oleh ahli Al-Waqad Al-Waqad Dan yang kedua Penunjukan Kepala Negara Dengan Cara Hal Dengan cara Sebelumnya Yaitu dengan Digunakan praktik Kenegaraan yang pada Masa Kulafau Rashidin Namun dalam praktiknya Al-Mawardi Tetap menyokong Cara kedua Yaitu Menjustifikasikan Kekuasaan monarki Yang ada Hal tersebut Merupakan kecenderungan Umum pada waktu itu Karena adanya Sifat Khalifah Yang umumnya Otoriter Nah Gambaran ideal Al-Mawardi ini Menceritakan Tentang pemerintahan Islam Bahwa Hanya dapat Diperbolehkan Satu imam saja Pada satu masa Dalam Al-Quran Juga dikatakan Bahwa Jika sekiranya Ada Tuhan Selain Allah Di Langit dan bumi Niscaya Keduanya akan Hancur Pandangan ini Dinyatakan Al-Mawardi Atau dijadikan Landasan Al-Mawardi Sebagai Acuan Untuk Menjadikan Sistem pemerintahan Itu lebih baik Karena menurut beliau Hanya ada Satu pemimpin Dalam satu masa Pandangan ini Dinyatakan Ketika umat Islam Telah menerima Kenyataan Adanya Khalifah-Khalifah Ganda Selama Lebih 100 tahun Dari pemerintahan Dunia Islam Yaitu Khalifah Abasyah Di Baghdad Fatimiyah Di Mesir Dan Syirah Dan Khalifah Umayyad Di Spanyol Justru hal ini Akan membuat Sistem pemerintahan Islam menjadi Bertabrakan Dan tidak bisa Tersusun secara Sistematis Dari Urayan di atas Dari penjelasan Saya berikut ini Bisa dilihat Bahwa Imam Al-Mawardi Ini Menetapkan Tujuannya Yang bersifat Agamis Kebahagiaan Dunia Akhirat Dan dapat Dilihat bahwa Dampak tersebut Pembangun nilai positif Bagi format Tujuan politik Dan negara Pada masa yang akan datang Baiklah Itulah penjelasan singkat Dari kami Dari aku Dari saya Dan Aditya Semoga dapat Dimengerti Video singkat kami ini Lebih dan kurangnya Saya sangat mohon maaf Saya akhirnya dengan Wabila Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih